Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan channel JG Jawa Tarot ya untuk kesempatan video kali ini ini saya membuat video untuk reading Yodhia Arias ya untuk Februari 2021 dan sebelum saya mulai saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung channel ini ya dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe nya terlebih dahulu dan semoga video reading ini bermanfaat dan berguna untuk kamu ya Oke langsung aja ya kita mulai itu itu Yodhia Arias Februari 2021 selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih untuk kartu yang pertama Five of Cups ya untuk kartu yang pertama ini menyalankan agar kamu itu fokus fokus dan konsentrasi atas apa tujuan kamu fokus dan konsentrasi atas apa keinginan yang ingin kamu capai ya jadi kartu pertama ini menyalankan agar kamu ini fokus dan konsentrasi atas apa yang ingin kamu dapatkan atas apa yang ingin kamu capai ya fokus dan konsentrasi disarankan gunakanlah cara yang tepat gunakanlah cara yang baik dan gunakanlah cara yang positif untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan ya jangan sampai kamu menggunakan cara yang negatif jangan sampai kamu menggunakan cara yang negatif ataupun cara yang tidak baik untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan ya agar apa bila kamu melakukan sesuatu itu dari jalan yang positif dan dengan jalan yang baik maka insyaallah hasil yang kamu dapatkan itu akan maksimal ya karena apa karena jika kamu ingin mendapatkan sesuatu ingin mencapai sesuatu dengan cara yang tidak baik ataupun cara yang negatif maka hasilnya pun tidak akan maksimal justru suatu saat itu akan 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 yang kamu dapatkan itu adalah suatu hal yang negatif maka disarankan ya untuk kamu ini mencapai sesuatu untuk mendapatkan apa yang memang ingin kamu dapatkan itu gunakanlah cara yang positif dan cara yang baik ya insyaallah kebahagiaan suka cita dan keberhasilan itu insyaallah bisa kamu dapatkan insyaallah hasil yang kamu dapatkan itu akan maksimal jika kamu melakukannya dengan cara yang baik dan cara yang positif ya dan untuk kedepannya insyaallah dalam keuangan itu akan ada sebuah peningkatan ya insyaallah akan ada sebuah peningkatan di dalam keuangan kamu dan di dalam hubungan kamu insyaallah akan timbul rasa suka cita akan muncul rasa kebahagiaan di dalam hubungan kamu bisa di dalam hubungan asmara ataupun hubungan kerja ya yang penting saya ingatkan kembali di saat kamu ingin mencapai sesuatu di saat kamu ingin mendapatkan apa yang memang ingin kamu dapatkan fokuslah atas tujuanmu fokus dan konsentrasi atas apa yang ingin kamu capai dan gunakanlah cara yang tepat gunakanlah cara yang positif dan gunakanlah cara yang baik untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan ya Aries sebelum kamu berencana untuk melangkah untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan apa yang memang ingin kamu capai disarankan untuk kamu ini mempersiapkan semuanya ini dengan matang-matang ya persiapkanlah strategi persiapkanlah persiapan itu secara matang setelah semua strategi dan rencana itu sudah matang sudah dipersiapkan maka bergeraklah maka melangkahlah untuk mencapai apa yang memang ingin kamu dapatkan dan apa yang memang ingin kamu capai ya yang terpenting gunakanlah cara yang tepat cara baik dan cara yang positif insyaallah hasil yang kamu dapatkan itu pun akan maksimal ya karena cara yang baik cara yang positif itu akan membuat kamu ini merasa lebih bahagia yang insyaallah hasilnya pun akan lebih membuat hati kamu ini bahagia untuk kedepannya jika kamu melakukan suatu hal dengan cara yang baik dan dengan cara yang positif ya jangan sampai kamu melakukan sesuatu mendapatkan sesuatu itu dengan cara yang tidak baik karena justru kebelakangnya itu akan membuat kamu ini jatuh ataupun justru akan merugikan ya dan selanjutnya seek of Christ terbalik jika kamu dihadapkan dalam suatu permasalahan jika kamu dihadapkan dalam tantangan yang dihadapkan kepada kamu ya dan mungkin dari beberapa kamu ini merasa ragu ataupun takut untuk menghadapinya yakinlah kamu pasti akan menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapkan kepada kamu janganlah kamu itu lari atas apa yang dihadapkan kepada kamu karena apa jika kamu lari dan tidak menyelesaikan masalah yang dihadapkan kepada kamu itu justru akan memperumit semuanya itu justru akan menghambat kesempatan-kesempatan dan justru akan menjatuhkanmu ataupun malah justru akan menjatuhkan sama baik kamu maka disarankan tetaplah hadapi apa yang dihadapkan kepada kamu jika kamu fokus dan melakukan semuanya itu dengan cara yang baik dan cara yang positif insyaallah semua akan terselesaikan dan kamu akan menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan semuanya ya dan selanjutnya seek of cup mungkin dari beberapa kamu harias kamu akan bertemu dengan seseorang yang orang itu itu berada di masa lalu kamu mungkin orang masa lalu itu akan datang kepada kamu dan bertemu kepada kami ya mungkin orang masa lalu ini datang kepadamu memberi apa ya memberi tawaran kepada kamu ataupun memberi suatu kabar ya ini bisa jadi untuk asmara mungkin mantan kamu orang spesial yang berada di masa lalu kamu yang mungkin sudah lama tidak ada kabar dan dia akan kembali lagi bertemu dengan kamu dia ingin menjumpai kamu ya mungkin ya semoga orang yang bertemu dengan kamu ini orang masa lalu kamu ini membawa suatu kebaikan membawa suatu kebaikan yang akan dia bawa untuk menjumpai kamu ya semoga dan pokok besarnya ini orang yang akan bertemu kamu ini adalah orang yang berada di masa lalu kamu bisa sahabat lama kamu bisa mantan kamu ya oke semoga orang yang masa lalu ini membawa suatu kebaikan kepada kamu oke dan cukup sekian dulu untuk reading Yodhia Karies Februari 2021 kali ini semoga video ini bermanfaat dan berguna untuk kamu dan jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe ya dan jangan lupa tersenyum untuk hari ini dan saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah mendukung channel ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih